Back sayap kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, kini tengah menjadi ulasan media asal Argentina berkat aksi lemparan dalamnya yang mampu memberikan ancaman ke keeper Timnas La Albiceleste, Emiliano Martinez. Pertandingan di FIFA Match Day antara Timnas Indonesia vs Argentina berakhir dengan kemenangan La Albiceleste 0-2, namun aksi Pratama Arhan memantik sorotan khusus dari media Argentina. Adalah La Nation yang melaporkan bahwa Pratama Arhan, pemain Timnas Indonesia bernomor punggung 12 tersebut punya aksi lemparan dalam yang berpeluang menyulitkan Timnas Argentina. Pemain yang diplot oleh Sintayong beroperasi di sektor back sayap kiri Timnas Indonesia U dinilai sebagai sosok pemain yang berbahaya untuk memberikan ancaman ke gawang Argentina. Dengan teknik yang sangat khusus dari setiap lemparan ke dalam yang dilakukannya. Argentina meraih kemenangan dalam pertandingan persahabatan kedua mereka di Tour Asia mereka. Pada kesempatan itu, tim besutan Lyones Caloni mengalahkan Indonesia 2-0 lewat gol yang dicetak Paredes dan Romero. Babak pertama, sang juara dunia jauh lebih unggul dalam hal penguasaan bola. Namun di babak kedua, para pemain Indonesia mampu menandinginya dan ia melakukannya dengan cara yang sangat spesial. Lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Back kiri berusia 21 tahun itu masuk di babak kedua menggantikan Sain Patinama. Setiap lemparan ke dalam menjadi ancaman serius bagi gawang Emiliano Martinez. Dan setiap kali dia melakukan lemparan ke dalam dari sektornya, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Pratama Arhan mengirim bola dengan lemparan bebasnya dalam bentuk umpan silang. Peluang pertama Indonesia datang setelah 7 menit dan bola jatuh ke target di area kotak penalti. Targetnya adalah Elkan Baknot, pesepak bola setinggi 1,94 meter. Elkan Baknot menyundul bola dan memaksa Dibu Martinez melakukan penyelamatan gemilang dengan lompatannya sehingga menghasilkan tendangan sudut. Itu adalah peluang paling jelas yang didapatkan Indonesia sepanjang pertandingan. Keunikan lain dari Pratama Arhan adalah setiap kali harus melemparkan bola ke dalam, ia mengambil handuk untuk mengeringkan bola. Bola perlu dikeringkan terlebih dahulu oleh Pratama Arhan karena lembabnya udara Jakarta. Berikutnya, Arhan mencoba lagi dan pada kesempatan lainnya, Emiliano Martinez sang penjaga gawang timnas Argentina menghalaunya dengan tinjunya dan mampu menyapu dengan susah payah. Beruntung, bola muntah yang dihalau Emiliano Martinez gagal dimanfaatkan pemain Indonesia lainnya yang mendapatkan kesempatan menendang bola ke gawang. Pratama Arhan memiliki kemampuan lemparan ke dalam mematikan. Bahkan saat mengeksekusi lemparan ke dalam, Pratama Arhan mampu menyeberang bola dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya. Lemparan ke dalam Pratama Arhan adalah senjata spesial yang digunakan timnas Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!